Pertanyaannya adalah, mengapa permukaan air raksa berbentuk cembung? Mari kita bahas. Ketika suatu zat cair dimasukkan ke dalam pipa kapiler, maka zat cair tersebut dapat mengalami tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, atau dapat didefinisikan sebagai kemampuan zat cair untuk selalu menuju pada keadaan yang luas permukaannya lebih kecil. Dapat berupa permukaan datar atau bulat seperti bola. Dengan sifat tersebut, zat cair mampu menahan benda-benda kecil. Contohnya, ketika kita meletakkan silet di permukaan zat cair. Berat silet akan menyebabkan permukaan zat cair melengkung ke bawah. Dapat diamati di bagian bawah silet. Dengan adanya lengkungan tersebut, zat cair mampu mempertahankan luas permukaannya sekecil mungkin melalui tegangan permukaan. Kembali ke kasus air raksa yang berada di dalam pipa kapiler. Air raksa tersebut dapat mengalami tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair dipengaruhi oleh gaya kohesi dan gaya adesi antara zat cair dengan tabung pipa. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis, yang dipengaruhi oleh jarak antar partikel penyusun dan kerapatan suatu zat. Gaya kohesi pada zat padat lebih besar dibandingkan pada zat cair atau gas. Sedangkan gaya adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis. Air raksa memiliki kerapatan kurang lebih 13,6 gram per cm3. Nilai yang cukup besar untuk ukuran zat cair. Pada kasus air raksa di dalam pipa kapiler, gaya kohesi antara partikel air raksa lebih besar dari gaya adesi antara partikel air raksa dengan dinding pipa. Hal ini menyebabkan zat cair tersebut, yaitu air raksa, turun ketika di dalam pipa kapiler. Turunnya zat cair ditambah dengan tarikan oleh zat cair tersebut, membentuk sudut teta di masing-masing tepi yang kontak dengan dinding pipa. Menyebabkan permukaan zat cair berbentuk cembung. Berdasarkan urayan tersebut, Dapat disimpulkan bahwa permukaan air raksa berbentuk cembung karena adanya gaya kohesi yang lebih besar dari gaya adesi. Menyebabkan turunnya air raksa di dalam pipa kapiler dan terbentuk sudut sebesar teta di bagian tepi-tepi permukaan air raksa. Terima kasih telah menonton!